Jog matching dan pameran produk siswa SMK Negeri 5 dan Pasar digelar Jumat pagi di Aula Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 dan Pasar. Kegiatan ini diikuti 200 lebih alumni dan 32 industri di sektor pariwisata. Jog matching ini memberikan kesempatan kepada para lulusan SMK untuk berkarir di dunia kerja sesuai dengan kriteria kompetensi yang distandarkan. Dalam rekrutmen tenaga kerja atau job matching ini, masing-masing industri dan alumni bisa langsung memilih sesuai dengan tenaga atau jenis pekerjaan yang dibutuhkan secara tetap buka maupun online. Jog matching ini sekaligus menepis anggapan lulusan SMK berkontribusi tersebut. Seluruh sekolah menengah kejuruan diharapkan tetap bekerja aktif, kreatif dan penuh terobosan, sehingga para orang tua tetap mempercayakan anaknya untuk tetap bersekolah di SMK. Kepala sekolah SMK Negeri Lima dan Pasar sangat mengapresiasi kepada 32 industri dan ratusan alumni SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. SMK Negeri Lima dan Pasar sendiri mempunyai 5 kompetensi keahlian, yakni diantaranya perhotelan, usaha perjalanan wisata, tata boga, seni tari Bali, dan seni kerawitan Bali. Kegiatan job matching ini saya juga merasa bangga. Sekolah itu awalnya adalah 22 industri yang siap untuk melakukan perekrutan. Namun dengan dua hari terakhir ini ada yang, Bapak saya ikut, akhirnya kita nampung sekarang menjadi 32 industri, Pak. Jadi masing-masing beliau akan melaksanakan perekrutan baik secara langsung di hari ini maupun dengan secara online. Jadi yang kalau online itu nanti akan diberikan situs atau web yang harus diisi atau Google Formnya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan kepada calon pencari kerja. Nah kemudian alumni yang ikut dalam perekrutan ini itu melebihi daripada 200 orang. Jadi kita sudah memberikan informasi kepada lulusan khususnya tahun 2019-2020 ini. Jadi anak-anak itu datang dan tidak menutup kemungkinan juga lulusan alumni yang tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami pertama kedepannya ini betul-betul tidak ada lagi isu bahwa di SMK itu penyumbang daripada pengangguran yang paling banyak. Nah kami buktikan bahwa lulusan kita itu sudah langsung bisa diterima di industri dan bekerja. Kemudian yang kedua kami akan melanjutkan suasana seperti ini yaitu setiap tahun kita akan membuatkan program job matching atau perikrutan bersama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini untuk menunjukkan kepada bahwa sebenarnya walaupun suasana pandemi covid tetapi tidak menyurutkan langkah di dunia pendidikan, satuan pendidikan khususnya teman-teman di SMK agar selalu berkarya. Karena ini kan tidak bisa kita hanya berdiam diri menunggu semuanya dan hasilnya pun memang harus ada kemitraan dengan dunia industri. Itu pun harus proaktif disini tidak bisa kita hanya berharap. Nah disinilah saya melihat peran daripada kepala sekolah kemudian mereka menghimpun sama-sama ternyata dunia industri menyambut baik yang tadinya terbukti dikatakan dari dua-dua menjadi tiga puluh. Saya kira ini sudah hal yang sangat bagus. Harapannya tentunya pertama ya memang menepis anggapan bahwa lulusan SMK itu berkontribusi terbesar atas pengangguran. Tapi rupanya tidak seperti itu. Mungkin ada beberapa variable yang memang tidak itu tapi kita tidak mempermasalahkan variable yang penyebab itu. Kita tetap bagaimana bekerja aktif penuh kreatif semuanya itu terobosan-terobosan sehingga nantinya hal yang ramai bahwa ataupun orang tua bahwa tetap mempercayakan pendidikan anaknya di sekolah kejuruan ini. Job matching dengan dunia usaha dan dunia industri ini diharapkan bisa berkelanjutan. Agar lulusan SMK bisa langsung bekerja dan dalam proses pembelajaran pihak sekolah akan merekrut guru dari industri untuk mengajar langsung di sekolah kejuruan. Komang Suarbawe, Kompas Diwata